Intro Di sini kami akan menjelaskan tentang penangkapan atau penanganan Kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan satu orang tersangka Atas nama atau inisial HOK HOK ditangkap pada hari Rabu 31 Juli 2024 Pada pukul 19.15 WIB malam hari Di daerah Batu, Malang, Jawa Timur Yang bersangkutan pada saat tersebut berada di dalam sebuah kendaraan Yang saat akan bersiap-siap untuk membuang beberapa barang bukti Bahan kimia yang akan digunakan sebagai bahan peledak Sebagai informasi bahwa penyelidikan atau pengumpulan informasi Yang telah dilakukan oleh Densus 88 Mendapatkan bahwa HOK merupakan seorang simpatisan daulah islamiyah Dalam hal ini ISIS Yang bersangkutan sudah berbayat Bayat dilakukan secara online Oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial Berbayat kepada amir daulah islamiyah ISIS Yang bersangkutan merencanakan Tersangka ini merencanakan untuk melakukan bom bunuh diri Di daerah Batu, Malang, Jawa Timur Setelah dilakukan penangkapan Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penggeledahan Kemudian kita menemukan dari tempat penyimpanan Beberapa cairan kimia Yang memang selama ini digunakan oleh dalam beberapa kasus sebelumnya Sebagai bahan untuk membuat bom atau bahan peledak Ada beberapa sejumlah atau banyak bahannya Yang sudah disiapkan oleh yang bersangkutan Dan yang bersangkutan mempelajari cara untuk membuat atau merakit bom ini Melalui internet Ada website tertentu yang diakses yang bersangkutan Dan juga melalui media sosial Dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa Topless berisi gotri Yang biasa ini sebagai enhancement Atau untuk menambah daya rusak dari bom yang dibuat tersebut HOK masih berusia 19 tahun Tersangka tersebut Mendapatkan atau memiliki giroh Mendapatkan Giroh itu Kira-kira semangat untuk melakukan serangan seperti ini itu Secara sendiri Dia mengakses berbagai situs Yang berisi anjuran-anjuran atau propaganda-propaganda daulah islamiyah Kemudian yang bersangkutan juga Mendapatkan informasi-informasi dari media sosial Sehingga muncul perasaan ingin melakukan bom bunuh diri tersebut Nah disini Sampai sejauh ini Kita masih mendalami dan terus mengembangkan Bagaimana Bagaimana proses Seorang remaja Seperti HOK ini Menjadi terpapar dan kemudian Sampai ketingkatan yang paling tertinggi menjadi pelaku tindak pidana terorisme Dari kami mungkin cukup itu dulu Karena saat ini juga kita sedang melakukan pendalaman Dan juga memintai keterangan dari beberapa orang Termasuk orang tua yang bersangkutan Yang kebetulan ditemui Atau saat akan dimintai keterangan Yang bersangkutan Ya orang tua dari tersangka HOK ini Sedang berada dalam perjalanan Menuju ke Jakarta Di dalam sebuah kereta Nah ini juga untuk menegaskan bahwa Tidak ada Bahan peledak atau bom Yang dibawa oleh Orang tua Tersangka Jadi orang tua tersangka tersebut Saat ini masih dimintai keterangan Untuk mendalami profil Profil dan kasus ini sendiri Profil dari tersangka dan kasus ini tersendiri Saya kira demikian Pak Karopenmas Mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan Atau lain yang perlu kami jelaskan Kami siap untuk menjelaskan Baik Terima kasih rekan-rekan Untuk penangkapan ini Telah dilakukan proses penangkapan Pada tepatnya hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 Sekira pukul 19.15 Yang telah diamankan Atas nama Tersangka HOK Terduga tindak pidana terorisme Di Jalan Nangsep Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Malang Jawa Timur Maka tentu tersangka Berdasarkan hasil penyelidikan Diketahui Tadi sudah sampaikan Berencana untuk melakukan aksi Sebagai pelaku teror bom Bodoh diri Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan Sekali lagi Terima kasih Mungkin boleh kami tambahkan sedikit Di sini sebagai Pesan lah Untuk Mengingatkan Bahwa Setelah digali Biaya atau Dana yang Digunakan untuk Pembelian bahan-bahan ini Didapat oleh yang bersangkutan Dari ditabung Sendiri Uang jajan Kalau menurut keterangannya Yang diberikan oleh Orang tua yang bersangkutan Jadi Di sini kita Perlu Betul-betul Memperhatikan Ternyata Sebegitu Tingginya Ya Motivasi dari Seorang remaja Seperti HOK Yang Menabung sendiri Uangnya untuk Membeli bahan-bahan produk tersebut Dan Menurut Pengakuannya yang sementara Sedang kita dalami Bahwa Pemesanan Kemudian Pembuatan Pemesanan itu Menggunakan alamat Di rumah Kemudian Pembuatan juga Di rumah Dan itu Diketahui Oleh Orang tua Atau Keluarga yang bersangkutan Tentu kita di sini Menghimbau Supaya Sebagai orang tua Atau sebagai Bagian dari anggota keluarga Yang mengetahui Hal-hal seperti ini Untuk segera Menghentikan Atau Kami Sangat terbuka Untuk menerima Laporan Untuk Apabila Ada Hal-hal yang Bersifat Emergensi Kita bilang seperti ini Jendral Baik itu Rekan-rekan yang bisa kami Sampaikan Yakin Bahwasannya Polri Tetap melakukan Upaya-upaya Baik itu Sifatnya Dari mulai Preemptif Preventif Sampai dengan pada Proses penegakan hukum Dan kami Yakinkan Bahwasannya Dari Densus 88 Anti-Terror Polri Tetap Melaksudkan Langkah-langkah Secara Baik dari Preemptif Sampai dengan penegakan hukum Dan tentunya Kami yakinkan Dalam proses penanganan ini Masih secara simultan Berkisnamungan Dan Nanti Secara Perkembangan Kami akan Sampaikan Saat ini Penyidik sedang Bekerja Dan tentunya Kita tunggu bersama-sama Untuk progres Selanjutnya Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh